Hal ini disampaikan oleh Bupati Lamongan secara langsung di sela-sela acara resmi di gedung Pemkap Lamongan. Bupati Lamongan Fadili menyampaikan duka yang sedalam-dalamnya setelah kehilangan pemain legendaris Koirul Huda yang meninggal saat bertanding di Surajaya. Dengan berbagai pengasukan baik dari warga Lamongan dan para pencinta persila Lamongan, Bupati Fadili akan merealisasikan permintaan para warga Lamongan. Seperti yang sudah dilakukan, Pemkap Lamongan Bupati memberikan biaya pendidikan untuk dua anak Koirul Huda hingga tingkat SMA. Bupati juga mengatakan untuk dalam waktu dekat akan membuat nama Koirul Huda sebagai nama tribun atau stadium. Di samping itu, untuk kostum nomor satu tidak boleh dipakai hingga 10 tahun ke depan. Untuk kostum yang dipakai terakhir dalam laga melawan semen padang, saat ini sudah disimpan di distro penjualan jersey persela yang berada di Sunan Giri, Lamongan. Mahsuli, JTV, Lamongan